Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sedulur semuanya Apa kabar? Mudah-mudahan sedulur semuanya selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Amin Bertemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007 Pada kesempatan kali ini Pada pagi ini saya sedang berada di kebun tin saya Nah pada kesempatan kali ini kita akan melihat Bagaimana pertumbuhan pohon tin di saat musim hujan Terutama proses pembuahan pohon tin di saat musim hujan Bagaimana pengaruhnya musim hujan terhadap pertumbuhan tanaman tin Terutama proses pembuahannya seperti apa Kemudian kondisi buahnya seperti apa Apakah sama dengan saat ketika musim kemarau Silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai Pada dasarnya tanaman tin atau pohon buah tin berbuah tidak mengenal musim ya teman-teman ya Baik di musim kemarau maupun musim penghujan seperti sekarang ini Tergantung kondisi tanaman tersebut Ketika tanaman atau pohon tin ini sehat Yang ditandai dengan suburnya percabangan atau tumbuhnya cabang-cabang yang baru Kemudian tunas-tunas baru yang tumbuh Maka dia akan mudah membawa calon atau bakal buah Teman-teman bisa lihat ya Ini di musim penghujan Tentu saja ini adalah musim vegetatif atau musim pertumbuhan Ini banyak cabang-cabang baru yang tumbuh Nah cabang-cabang atau ranting baru yang tumbuh ini Otomatis dia akan membawa bakal atau calon buah Ini varian masuidobin atau varian merah teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Di beberapa cabang yang sehat Yang daunnya hijau-hijau ini Dia membawa bakal atau calon buah Nah inilah kelebihan tanaman buah tin Yang perlu kita ketahui Jadi sekali lagi dia berbuah tidak mengenal musim Nah sekarang kita lihat Varian yang lain atau jenis yang lain Kemudian kita ke jenis atau varian tin iraki ya teman-teman Dan sama seperti varian masuidobin atau varian yang lain Apalagi varian iraki ini terkenal dengan varian yang Apa namanya teman-teman ya mudah beradaptasi terhadap kondisi atau cuaca Dan pertumbuhannya juga sangat cepat Daun-daunnya banyak yang tumbuh Kemudian ini tinggi dari poholnya juga akan cepat menjulang Karena kelebihan dari iraki ini selain genjah atau banyak buahnya Ini pertumbuhannya sangat cepat Selanjutnya adalah varian LDA ya teman-teman ya Atau varian long the out Sama seperti varian masuidobin atau varian iraki Ini juga mulai mengeluarkan calon buah ketika percabangannya atau ranting-rantingnya mulai tumbuh ya Akan tetapi tingkat atau banyaknya kecabangan atau ranting yang tumbuh Ini tidak sebanyak varian masuidobin atau varian iraki Jadi ini kurang apa ya kurang rimbun ya atau kurang banyak mengeluarkan cabang Sehingga buahnya pun lebih sedikit dibandingkan dengan varian masuidobin atau varian iraki atau varian lainnya Nah kemudian pertanyaannya Bagaimana kondisi buah tin di saat musim hujan Apakah sama kualitasnya Apakah rasanya sama dibandingkan dengan saat ketika berbuah di musim kemarau Meskipun di musim penghujan ini Pohon tin tetap berbuah Dan bahkan buahnya banyak sekali Tetapi di saat musim hujan ini Buah tin memiliki kelemahan Yaitu buahnya tidak sebagus di saat musim kemarau Nah ini tentu saja menjadi hal yang umum ya teman-temannya Bahkan tidak hanya buah tin Buah-buahan yang lain juga Barangkali memiliki karakter yang sama Artinya memiliki kelemahan dan kelebihan yang hampir sama Jadi ketika musim penghujan seperti sekarang ini Buah tin rasanya tidak semanis di saat musim kemarau Bahkan ada beberapa varian yang rasanya hambar sekali Nah lantas bagaimana memanfaatkan buah tin yang banyak ini Sedangkan rasanya tidak sespesial atau tidak sebagus ketika musim kemarau Teman-teman bisa memanennya sebelum matang ya teman-temannya Jadi bisa dipanen mentah Kemudian bisa diolah menjadi manisan Atau bisa diolah menjadi lauk-pauk Dengan cara disayur atau dimasak ya teman-temannya Nah ini biasa dilakukan Sering dilakukan oleh para pecinta atau pembudidaya tanaman tin yang sudah lama Jadi sekali lagi tidak ada yang terbuang sia-sia Demikianlah teman-teman video mengenai buah tin di saat musim penghujan Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini Selamat pagi sampai ketemu kembali dengan channel Kebun Merdeka 007 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh